Pertama, kita tekan genteng satu per satu. Jika terdapat genteng yang tidak rapat, maka perlu kita benahi. Dapat dilakukan dengan cara membuka lalu memperbaiki dudukan rang dengan cara diganjal dengan batangan kayu atau hal besi. Kemudian genteng kita bersihkan dengan sikat baja bisa menggunakan bur, gerinda, ataupun secara menyikat dengan manual. Kemudian bekas kotoran yang sulit untuk dibersihkan. Di sini, ombol memakai kapi untuk mengangkat kotoran yang keras dan susah terangkat. Untuk genteng yang pecah, ombol terlebih dahulu merekatkan dengan menggunakan plaster waterproofing. Pinggiran kita pasang dua bata sebagai penutup pinggiran genteng, lalu kita plaster, aci, dan memberikan kap waterproofing merek apa saja. Karena ini musim hujan, maka ombol menggunakan peneras biton sebagai bahan tambahan dalam campuran semen dan acian pada celah genteng yang telah renggang dimakan oleh waktu. Kita tutup semua celah yang agak besar dengan campuran semen. Khusus pinggiran ujung genteng, kita beri lapisan selanjutnya bisa menggunakan seng plate atau terpal genteng setelah dinomor drog. Kemudian kita rekatkan dengan cara memaku atau dengan belt dan fitzer. Yang perlu diperhatikan tegas ombol adalah pinggiran seng paling atas harus benar-benar rapat, agar jika di plaster tidak bergelombang dan rapi. Setelah seng plate terpasang rapi, maka saatnya kita melangkah ke tahapan plaster dan aci. Dan inilah hasilnya hanya berlaku beberapa saat sampai musim panas tiba. Permajaan genteng di 10 tahun, masing-masing 15 tahun. Terima kasih telah menonton!